Gegara dendam lama, dua sopir truk adu jotos di jalan lingkar selatan Palmera. Satu korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius di bagian lengan akibat sambetan senjata tajam. Dua sopir truk berinisial R dan AD terlibat adu jotos di jalan lingkar selatan kecamatan Palmera pada Jumat lalu dini hari. Permasalahan ini diduga akibat dendam lama. Akibatnya sopir berinisial AD mengalami luka robek di bagian tangan kiri sehingga dilarikan ke rumah sakit umum daerah Raden Matahir, Jambi. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, atas kejadian ini pelaku berinisial R melarikan diri dan tengah dalam pengejaran polisi. Sementara korban saat ini masih menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!